Halo, selamat pagi teman-teman suara.com Jadi ini adalah hari kedua tim suara.com berada di Taiwan Jadi kalau kemarin aku udah kasih lihat kamarnya seperti apa dan fasilitas di Howard Plaza Hotel ini seperti apa Jadi di hari kedua ini bakal ada acara perkenalan dari hotel Jadi hotel akan menjelaskan fasilitas apa aja tambahan yang ada di hotel untuk muslim travelers tentunya Jadi teman-teman udah gak perlu ragu lagi kalau ke Taiwan mau nginep di mana Karena di Howard Hotel ini menyediakan banyak fasilitas yang tentunya halal dan support banget buat muslim travelers Jadi mereka nanti akan menjelaskan Kemudian nanti akan ada sambutan dari Dinas Pariwisata Taiwan Penyambutan media dan teman-teman Jadi sebenarnya kita gak sendirian sama media lain dari Indonesia Karena disini kami juga ditemani oleh beberapa youtuber dari Indonesia Jadi hari ini bakal seru-seruan dan nanti kita bakal ada tanya jawab dengan Dinas Pariwisata Taiwan So ikutin terus perjalanan suara.com di Taiwan Jadi kita bakal room tour You see Nah jadi sekarang kita ada di dalam dapurnya Jadi di Howard Hotel bakal kasih tau, kasih lihat kondisi dapurnya seperti apa, menyajikan makanan-makanan halal Nah jadi alat-alat makannya disenggirikan untuk muslim So this is muslim only Jadi gak perlu khawatir lagi Semua piring dan Gak pul sendok Gak dicampur-campur alias Dicuci sendiri Jadi kalian gak perlu khawatir Gak halal Kementerian Dan kita lihat Caderian Dan kita lihat Kok Jewish Berada di dalam hutan Ibup-campur alias Gak pul sendok Oke Balik Belik Sama Mereka atau siapa gitu. Jadi mereka ketika selesai dicuci itu juga akan dipisahkan di kotak yang ada tulisannya ini. Yang ada di sini semangat termasuknya kerenakan atau kayak kompor atau segala itu nggak dipakai untuk masing yang lain. Oke di belakang aku tadi udah aku liatin kan jadi ada banyak alat-alat yang benar-benar halal. Kalian nggak perlu khawatir, oke? Kita disuruh tanda tangan dulu sebelum masuk ke acara pengambilan. Rame? Bukan nggak? Oke. Kita masuk ke acara penyambutan. Bukan. Rame? selamat menikmati 我知道就像刚刚主持人最近有讲的一样 我想在台北市是非常对于牧师友善的城市 那这一次非常感谢能够有这个机会 我们能够再一次的邀请来自印尼的这些网红朋友们 美丽朋友们来 那我想最主要是我们来自新台湾 早安欢迎大家在台北福华大饭店 我们敬爱的台北市观光传播局邮局长 敬爱的外籍工作者发展协会许理事长 那比较特别的是我们这两套西式套餐 都是经过中国回教协会这边所认证的套餐 所以这些食物已经被选择了 di tempat, restoran maupun di ada yamai, ciaomai, siowiren, galang mie, dan siro mie. Jadi, dia ini harus membuat bentuknya segini, jangan membuat ketupat. Bukan ketupat. Bukan ketupat. Targetnya harus seperti ini. Kalau tidak seperti ini, tidak boleh pulang. Kalau tidak, ele tidak akan pulang. Saatupat. Saatupat. Ok. Atwanakiajuan, eh. Seatupat maupun di mereka membuat di dari taiwan ini di sini di sini kami ini de dunia di hari ini tetapalu di ada yang terima kasih, di sini dan hai ini ini sampai di sini di sini Dari Anda di sini tidak, 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 tidak apa yang harus dihantikan atau dihantikan atau dihantikan dia ingin menghantikan sebuah hal dalam saya pikir tadi saya seqih dihantikan Pertanyaan kita bisa ingin tanya keempat. Bukan kita akan tingkat merti kisah diperintah dari dalam acara. Kakaipasanya akan menerangkan untuk Kisahar diperintah 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 dikantikan. atau kita sudah mencari kita, atau kita sudah mencari kita di luar, atau kita sudah menciptakan untuk kita di luar, sepertinya kita harus di luar. Nanti kedepannya di kota Taipei sendiri, khusus untuk di kota ini, akan semakin ditambahkan tanda-tanda, misalnya, oh ini bisa sembahyang di sini, khusus juga tempat seperti Musola juga akan jumlahnya ditambah, dan tanda akan dibikin semakin jelas, di mana Anda bisa menemukan tempat-tempat yang namanya ramah untuk para wisatawan, terutama untuk wisatawan muslim. Jadi, kedepannya wisatawan muslim bisa datang ke kota Taipei dengan lebih nyaman. Ada beberapa wisatawan per tahun, wisatawan muslim yang datang ke Taipei sendiri? Saya tahu, saya bisa menemukan muslim dan kongkong di Taipei. Ine 2018, ada 21,000,000 orang di peringkat. Yang berbeda, 10,000 orang di peringkat. Jika mencari tingkat ini, kita akan mencapai ke sini. Tidak, jika kita bisa mencapai ke sini, kita akan mencapai ke sini. Jika kita mencapai ke sini, kita akan mencapai ke sini. Kita akan mencapai ke sini. Untuk target, 2018 sudah mencapai ke sini. Perkembangan, berbeda sebelumnya, kurang lebih tingkatkan sekitar 10. Jadi target mereka sendiri sebenarnya berharap akan terus tambah, tapi dia tidak akan cuma berharap, cuma bertambah dari Indonesia saja, tapi dari seluruhnya. Dan akan terus berharap akan semakin lebih ramah lagi, terutama dan lebih terbuka untuk wisatawan muslim. Taiwan ini masih belum bebas visa untuk Indonesia. Itu salah satu problem utama bahwa wisatawan itu kalau mau banyak itu, contohlah Indonesia. Terima kasih. Bersama, pada dasarnya, pengurusan visa itu adalah tanggung jawab dari pemerintah pusat. Jadi kalau mereka sendiri juga akan memberikan informasi kepada pihak-pihak terkait lainnya, bahwa sebenarnya negara-negara tetangga itu adalah pasar wisata yang cukup gede juga untuk bisa datang ke Indonesia. Jadi mereka akan memberikan informasi inilah, akan mencoba membahas lagi kepada pemerintah pusat, karena dengan ada dibukanya, kedepannya perencanaan untuk dibuka bebas wisata, pastinya akan lebih baik lagi. Meskipun ada pertimbangan yang lain dari instansi lain, tapi mereka juga akan coba membahas dan mencoba mengusahakan agar bisa memberikan fasilitas seperti ini juga nanti ke depannya. Kapan kira-kira? Apakah kesanaan di China sudah mulai ya? Shanghai, Beijing, Hainan sudah bebas visa untuk Indonesia. Nah, kalau Taiwan tidak cepat, mereka akan lari ke sana nanti. Tidakkan... Tidakkan... Tidak, mereka akan menganggir kira-kira yang ini. Tidak, barang tidak, kita akan berpaksa untuk mengusahakan hal ini. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Jadi pada dasarnya untuk acara besok dibagi atas dua hal utama. Yang pertama yang jelas adalah seperti bazar. Bazar itu dihadiri kurang lebih sekitar 50 booth yang akan ada. Terus kemudian juga akan ada kayak semacam sharing session. Dan sharing session itu kalau nggak salah disiapkan sekitar 4 pembicara tapi dari beda negara. Jadi yang jelas mereka adalah ngomongin soal berkaitan dengan kayak misalnya selama kehidupan di Taiwan tuh seperti apa gitu. Dan makanan di bazar pun juga pastinya sangat akrab dengan para teman-teman muslim gitu. Nah hal yang lain juga karena besok itu karena begitu ramenya dan dibikin seperti semacam festival gitu. Jadi akan dibikin lebih nyaman seperti kita bisa duduk di rumput terus menikmati kayak ada penampilan-penampilan. Dan juga yang penting bisa menikmati lebih santai tapi juga bisa menikmati acara tersebut. Plus besok akan langsung dihadiri oleh mayor kota Taipei sendiri. Jadi besok juga akan dihadiri oleh salah satu artis cukup besar yang nanti daftar namanya bakal di-share juga ke teman-teman media sekalian. Satu lagi, kan dengan banyaknya para pekerja Indonesia yang ada di Taiwan, apakah mereka juga turut berkontribusi mendatangkan wisatawan? Satu itu, yang kedua, kemarin wali kota ketika sholatid itu kan sudah menyatakan bahwa akan ada rumah sakit halal. Dimana itu salah satu juga untuk mengundang wisatawan. Terus bagaimana sih pandangan pemerintah kalau gak salah, kalau dalam hidung Indonesia kan tiga kali ini acara lebaran difasilitasi oleh pemerintah kota Taipei yang dulu diwansung. Nah mereka tuh pandangan terhadap orang Indonesia, sementara di Hong Kong pandangannya terhadap orang yang berbeda. Nah ini bisa dijelaskan. Bagaimana sih pandangan terhadap orang yang berbeda. dia selesai dia adalah di香港 dia ketika dia saya terima kasih saya akan akan membuat dia Nah, getta orang dari orang lainnya Di sana di sini bergerak Dan juga membantu mereka Kalau dibandingkan kepada orang lain Jadi, sangat mendapatkannya Yang akan kirim mereka Tidak bergantung dengan orang lain Yang mereka berlebihan oleh orang lain Berarti mereka berlain memberi penyakit Tidak di sini Jadi, saya akan beritahu Yang akan membahas Yang berlain dengan 银ób atau kain methodology Jangan lupa untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba. Jadi kalau untuk Tadi proyek untuk di rumah sakit itu Dia memang sudah pernah dibahas Tapi apakah pastinya akan Kapan itu belum ada Tapi masih mereka akan